Alhamdulillah, kami membaca satu pertanyaan dari Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Buya, sekarang sedang ramai promo korban online Caranya adalah kita mentransfer uang ke panitiaan online Seharga hewan korban Sudah dibaca kemarin, diulang lagi Korban? Korban? Korban online Kita mentransfer uang ke panitiaan online Seharga hewan korban Lalu panitia itu akan membelikan dan menyembelih hewan korban Atas nama orang yang telah melakukan transfer tersebut Di akhir proses, daging korban tersebut akan dibagikan Kepada beberapa orang yang membutuhkan di daerah lain Namun, dengan cara online ini Tidak diketahui dengan detail Bagaimana dan siapa yang melakukan proses penyembelihan hewan korban tersebut Selanjutnya juga adalah jaminan akan kriteria hewan korban tersebut Juga menjadi pertanyaan besar Hal yang demikian bagaimana hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah hatinya bapak Baik, cuman gak ngerti ini untuk apa ini Lihat Banyak orang hatinya baik Luar biasa hatinya baik Cuman dia ada sombong Tidak mencari pembimbing untuk melakukan kebaikan Apalagi gara-gara dia sudah gayanya sedikit-dikit online Sampai gurunya pun guru online Mbah Google sama Kiai Yahoo Ini online Online Nah ini problem Padahal hatinya baik dia Maka kami katakan orang itu hatinya baik Yang gampang percaya begitu Ngirim, ngirim, ngirim Tapi lihat Bisa jadi kita membangun sebuah kejahatan tanpa kita sadari Iya kalau yang ngumpulan orang benar Kalau grup maling Ayo Kemana korbannya tadi Ya yang penting saya niat Iya betul saya niat Tapi kan masih bisa milih yang jelas Kampungmu nunggu kok Tetanggamu juga nunggu Pakai online-online Itu eksen biasanya gaya Saya Alhamdulillah Saya sudah korban online setiap tahun Online Santri online Surganya lewat online Wahai hamba Allah Urusan korban khususnya Anda harus benar-benar tahu Orang yang menjalankan korban itu Harus orang ngerti syariat Kalau tidak ngerti Fikih korban akan bermasalah Terlambat korban pun Tidak menjadi korban Belum waktunya juga tidak menjadi korban Tidak memunuhi syarat pun Tidak jadi korban Misalnya Ini kan kita mendengar Tidak tahu di Indonesia raya Itu ada sebagian orang Karena kambingnya terlalu banyak Panitia itu nyembelahnya malam hari raya Madhab Imam Syafi Tidak sah Maka itu akan jadi sedekah biasa Ada tidak di Indonesia Ada tidak? Ada Apa yang tidak ada di negeri kita? Semuanya ada Yang aneh-aneh ada di Indonesia Semuanya ada Hebat negeri kita kaya Nah Atau kelewat Setelah hari tashrek Belum disembelah Juga tidak sah Jadi ini perlu dibelajari Jadi jangan pakai Latah online Online-online begitu Di situ ada betul pertanyaan Tadi sudah ngerti Sudah ada syarat-syaratnya Dan sebagainya Dan Anda harus tahu orangnya Pembagiannya kemana Kalau Anda mewakilkan kepada orang Yang Anda percaya Bisa saja Mungkin ada di Papua Nugini Di Papua sana Ada sekelompok kaum muslimin Yang tidak pernah merasakan korban Dan Anda jelas Ustaznya Pernah Anda kenal Kalau Ustaz Memajang promo di internet Bayar pun bukan Ustaz Juga bisa Ditulisannya tetap Ustaz Tetap Tapi hakikatnya kan disana Tapi Anda sudah tahu Anda calling Anda komunikasi Dengan orang yang ada di Papua misalnya Atau di Sulawesi Anda tahu orangnya Ustaz saya kirim deh Baratlah harga kambing disana Ustaz Oh harga kambing itu Misalnya 3 juta Ya sudah saya kirim deh 2-6 juta Itu Anda benar Karena orangnya jelas Atau melalui Yang sudah di Web-web yang sudah jelas Guru-guru Anda Saya ngirim ke Bangil Kegesik Mampu usulihin Gakangi Terluruhawadja'wah Atau Keterlutuhahid Yang ada di Malang Ini misalnya Jelas Lirboyo Pesantren-pesantren Jelas Ngirim Jelas rekeningnya Webnya jelas Ya benar Tapi kalau pakai online Gak jelas Hanya karena Sekarang orang jaring Duit kan bermacam-macam cara Yang penting Masang jaring Dapat Alhamdulillah Gak maling itu Kalau habis dapat Dapat Ya syukur Gak dapat Ya Gak rugi gitu Hati-hati ya Jadi Anda jangan ikut-ikut Yang demikian itu Ada pun masalah niat Anda dapat Cuman ketahui lah bahwasannya Beramal itu adalah Harus maksimal Tanda keseriusan ini Tanda ketulusan adalah Keseriusan Anda cari korban Dimana Kecuali Anda Tiba-tiba hidup Di tengah hutan Gak ada lagi Kecuali cara jalurnya Satu-satunya online Nanti Semua akses ketutup Hanya lewat on Lain korban Lalu on Tapi kalau masih bisa Dikasirahkan ke kampung kita Kampung sebelah Paman kita Saudara kita Mungkin ngurus Masjid di sana Kirimkan yang demikian itu Jadi Tidak kami himbo Bahkan tidak usah Urusan dengan online Jika urusan korban Kalau Anda transfer ke web Yang sudah jelas Pondok yang sudah jelas Ustadz yang sudah jelas Silahkan Tapi kalau online Itu adalah orang yang Jaring yang disebar Di media sosial Nah ya itu Enggak Enggak seperti itu Gara-gara bisnis online Korbannya online Macem-macem Tidak ya Tidak kami himbo Bahkan kami Memarang untuk yang demikian itu Ada pun masalah Dapat pahala Ya dapat pahala Anda ngasih duit Ke siapa saja Niatnya baik Dapat pahala kok Cuma orang jerdas itu Kan Anda punya prinsip ekonomi Pengeluaran sekecil-kecilnya Untuk mendapatkan hasil Sebanyak-banyaknya kan Ya jangan sampai Dapat kecil Dapat gede dong Di akhirat gedenya Bukan di dunia Kalau Anda niat Masukkan online Anda dapat pahala Tapi bisa jadi Ini menjadi dosa besar Kalau ternyata Yang Anda beri Adalah justru kejahatan Walaikum Maka itu yang dikatakan Seperti Seolah-olah berbuat baik Tapi sebetulnya Dia berbuat jahat Maka hati baik Tidak cukup Tapi bimbingan Untuk melakukan Kebaikan itu penting Ada orang hati baik Persih polos Nggak pernah dendam Hati baik Tapi karena dia Nggak punya dendam Nggak punya marah Jadi kadang Sama orang seenaknya Karena dia menganggap Orang lain Jadi orang pemaaf Kayak dia Jadi ceplak-ceplak Sana-sini Kenapa? Biasa Kenapa? Saya nggak pernah dendam Nah ini salah Hati baik Nggak pakai bimbingan Coba Orang hatinya baik Dicaci Tidak marah Diambil duitnya Tidak Dan dendam Orang lain Disamakan dengan dia Ngomong seenaknya Orang sakit Nggak? Sakit Maka hati baik Belum cukup Tapi bimbingan Untuk melakukan kebaikan Adalah Kesempurnaan Jadi nggak cukup Hati baik Tapi di saat Melakukan kebaikan Harus ada bimbingan Untuk melakukan kebaikan Dan itu Tanda tulus Tidak menuruti Hawa nafsu Ada suatu ketika Orang itu langsung Lihat transfer Biasa Buya saya baru transfer Berapa? 50 juta Kemana? Itulah Buya untuk santunan Orang-orang Musibah di Tidak bisa kita cek Innalillah Itu kan bukan Umat Islam itu Kalau ikut Ikut orang yang Islam dong Hanya karena Santunan sosial Setelah dilacak Ternyata itu adalah Di luar Islam Yang membuat program Untuk nolong Benar Tapi kan ada misi Setelah nolong Kan masih ada Wadah umat Islam Wadah umat Islam pun Harus anda pikir Akidah seset atau tidak Kalau anda membantu Misalnya Bantuan sosial Yang ada di Masal kempah bumi Bina mana Dan bagainya Itu hal yang bagus Tapi Selagi masih ada Wadah keluarga kita Yang akidahnya sama Ini yang perlu kita dukung Karena apa? Sambil membantu Ada syiar yang ingin disebarkan Tapi kalau anda Memlewat akidah Seset apa yang terjadi Pakai bendera dia Pakai akidah dia Anda yang membantu Berarti anda menyesatkan Orang secara Tidak sengaja Hati-hati ya Jangan asal saja Dalam membantu Atau dalam melakukan Kebaikan Tapi semua harus pakai Pimbingan Allah alam bisawab Pimbingan Pimbingan